Terima kasih telah menonton Itu adalah rumah lelang terbesar di West Mist Country. Dikabarkan bahwa itu didirikan oleh keluarga yang sangat kuat. Dalam hal kredibilitas dan reputasi, itu sangat bagus. Itulah mengapa Feng Hao memilih tempat ini. Saat ini, dunia luar sudah hirup pikuk. Orang misterius akan melelang keterampilan bela diri peringkat mendalam di rumah lelang akot. Berita ini disebarkan oleh puluhan orang, dan hanya dalam beberapa menit, telah menyebar ke seluruh kota Yulan. Semua kekuatan besar dan kecil terkejut. Keterampilan bela diri peringkat mendalam, di kota kecil seperti Yulan, benar-benar unik. Semua orang mendiskusikan siapa orang ini, untuk dapat melelang keterampilan bela diri peringkat mendalam begitu santai. Tapi satu hal yang pasti, orang ini pasti seseorang yang tidak mampu disinggung oleh kekuatan kota Yulan. Tidak ada yang mengeluarkan suara, tetapi semua pasukan besar dan kecil mengirimkan mata-mata untuk menunggu di rumah lelang kesepakatan. Di tengah semburan tawa yang hangat, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang kesepakatan cabang Yulan, Ouyang Peng, berjalan turun dari lantai atas. Sebagai penanggung jawab rumah lelang kesepakatan, statusnya bahkan lebih tinggi dari kepala empat keluarga besar. Tamu yang terhormat, aku, Ouyang Peng, telah gagal menyambutmu. Dengan wajah penuh senyuman, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao, yang ditutupi jubah hitam. Tentu saja, dia tahu bahwa orang aneh ini akan membawa keterampilan bela diri peringkat mendalam, dan jenis gelombang apa yang akan tercipta di kota Yulan. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia mungkin bisa dipromosikan atau semacamnya. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Ouyang Peng semakin dalam. Feng Hao tidak bersuara, dan hanya duduk diam di sana. Teman, kamu ingin melelang keterampilan bela diri peringkat mendalam. Ouyang Peng tidak marah karena dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menjadi lebih sopan. Lagi pula, seorang ahli secara alami memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Itu benar. Suara serak datang dari bawah jubah hitam. Ouyang Peng tidak tahu umur orang itu. Pada saat itu, Ouyang Peng sedikit mengernyit. Jangan khawatir, temanku. Rumah lelang kesepakatan kita pasti akan melelangnya dengan harga yang memuaskanmu. Dia segera membuat jaminan. Tiga hari. Tiga hari untuk iklan, dan tiga hari untuk pelelangan. Bagaimana menurutmu, sobat? Jika publisitas dilakukan, keluarga dari kota tetangga juga akan bergegas. Dengan begitu, persaingan akan semakin ketat. Tiga hari. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Apa? Ouyang Peng tahu ada yang salah dengan suaranya dan sedikit terkejut. Teman, apakah kamu kekurangan uang? Itu benar. Feng Hao mengakuinya secara langsung. Jadi begitu. Setelah merenung sejenak, Ouyang Peng membuka mulutnya dan berkata, Berapa yang dibutuhkan teman ini? Saya sendiri yang dapat membayarnya. Dia telah memutuskan untuk menyenangkan pria misterius di depannya. Sepuluh ribu koin emas. Feng Hao tidak sopan sedikitpun. Dia secara alami tahu di dalam hatinya berapa harga keterampilan bela diri tingkat mendalam ini. Sepuluh ribu hanyalah sebagian kecil. Tentu. Saat dia berbicara, Ouyang Peng mengeluarkan uang emas senilai 10 ribu koin emas dari dadanya dan menyerahkannya. Terima kasih. Dengan mengangkat jubah hitamnya, Feng Hao menerima uang kertas emas dan meletakkan telapak tangan yang memlilit pasir di atas meja. Lalu, dia berdiri. Oh benar, apakah kamu punya obat spiritual untuk dijual? Dia bertanya, berbalik lagi. Pengobatan spiritual? Iya, obat spiritual apa yang dibutuhkan teman ini? Jantung Ouyang Peng berdetak kencang. Dia sepertinya sudah menebak identitas pria misterius di depannya. Tanpa sadar, napasnya juga menjadi sedikit tergesa-gesa. Ahli kedokteran. Dia bisa dengan santai mengeluarkan profound great martial skill dan membutuhkan obat spiritual. Jika dia bukan ahli kedokteran, lalu dia bisa jadi apa? Namun, mengapa seorang ahli pengobatan datang ke kota kecil seperti Yulan? Bisakah Anda menunjukkan kepada saya buku rekening? Saya membutuhkan lebih banyak obat spiritual. Feng Hao tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Ada puluhan ribu obat spiritual. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan mereka, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, akan jauh lebih mudah bagi pasukan seperti Akot Auction House untuk menemukan mereka. Lagi, jantung Ouyang Peng berdetak kencang. Dia berbalik dan berkata, Bunga, ambil buku rekening. Iya. Pelayan cantik itu menjawab dan berjalan menaiki tangga. Tuanku, silakan duduk. Tanpa sadar, Ouyang Peng mengubah cara dia memanggilnya dari teman menjadi tuan. Semakin banyak obat spiritual yang dia butuhkan, semakin tinggi pangkat master pengobatan. Samar-samar, sosok ria berjubah hitam misterius di depannya membesar tak terhingga di matanya. Tidak lama kemudian, Flowery kembali dengan membawa buku rekening. Feng Hao mengambil pena dan membolak balik halaman. Dia mencentang semua obat spiritual yang tercatat di buku. Setelah selusin halaman, dia menandai lebih dari 100 jenis obat spiritual. Apakah itu semuanya? Feng Hao sedikit kecewa. Uh. Ouyang Peng tersedak. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa pria misterius ini telah menandai lebih dari 180 jenis pengobatan spiritual. Jika dia melanjutkan, dia akan membutuhkan lebih dari 200. Ini berarti bahwa ahli obat misterius di depannya harus berada di awal kelas mendalam. Master Kedokteran Tingkat Mendalam. Orang seperti ini, bahkan di Kerajaan Kabut Barat, akan memiliki status tinggi. Tuanku, apalagi yang kamu butuhkan. Saya dapat membantu Anda mengawasi. Juga, tolong percaya pada kemampuan akot kami. Dia hampir bisa membayangkan betapa besar kontribusi yang akan dia berikan pada kesepakatan jika dia berhasil mengikat alkemis peringkat misterius ini. Oh. Dengan pikiran, hati Feng Hao tergerak. Baiklah. Karena itu, dia mengambil pena dan menuliskan nama lebih dari 300 jenis pengobatan spiritual. Itu saja untuk saat ini. Melihat daftar itu, Ouyang Peng sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Lebih dari 500 jenis obat spiritual. Lebih dari 100 akan menjadi kelas mendalam. Lebih dari 1000 akan menjadi earth grade. Seorang master kedokteran kelas bumi, bahkan di benua bela diri langit, akan menjadi orang yang berperingkat tinggi. Dengan kata lain, pria misterius di depannya ini pastilah seorang master kedokteran tingkat mendalam. Jangan khawatir, Yang Mulia. Kesepakatan pasti akan membantu Anda menemukan semua obat spiritual. Dia tidak ragu untuk berjanji, hanya untuk memenangkan hati Tuhan ini. Apalagi, dia sudah bisa memprediksi bahwa begitu masalah ini dilaporkan, akan menimbulkan keributan besar. Karena hanya ada satu master kedokteran tingkat mendalam di seluruh kerajaan kabut barat. Selain itu, itu adalah konsekrator keluarga Wang. Mem, terima kasih banyak. Juga, pertama-tama saya akan menukar 10 ribu koin emas ini dengan obat spiritual pilihan saya. Feng Hao tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh tindakannya yang tidak disengaja. Tuan, tolong tunggu sebentar. Oh Yang Peng mengambil tagihan dan buru-buru masuk ke gudang. Dia ingin memilih secara pribadi. Orang seperti ini pasti jenis yang perlu diperlakukan dengan hormat. Jika dia menyinggung perasaannya karena kualitas obat spiritual, maka itu benar-benar kerugian. 12. Tidak lama kemudian, Oh Yang Peng berjalan keluar dengan sebuah cincin berkilauan di tangannya. Tuan Ku, semua ramuan spiritual yang Anda butuhkan telah disimpan di dalam cincin ini. Dia dengan hormat menyerahkan cincin itu kepada Feng Hao. Cincin ini adalah hadiah ucapan dari Akotu My Lord. Bahkan cincin spasial termurah harganya puluhan ribu koin emas, dan sulit ditemukan. Tapi sekarang, Oh Yang Peng langsung memberikannya kepada orang lain. Oh. Dari perubahan cara dia berbicara dengan Feng Hao, Feng Hao sudah menebak bahwa Oh Yang Peng tahu tentang identitasnya sebagai seorang alkemis. Akan sia-sia jika dia tidak menerimanya. Selain itu, dia membutuhkan Akot untuk memberinya ramuan spiritual di masa depan. Sangat baik. Suara serak datang dari bawah jubah hitam. Oh Yang Peng sangat senang. Tampaknya Tuan di depannya ini sangat mudah diajak bicara. Selain itu, dengan menerima cincin itu, itu berarti alkemis tingkat mendalam ini telah menerima persahabatan Akot. Kalau begitu, sudah beres. Feng Hao berdiri. Baiklah, Tuanku, ingatlah untuk menghadiri pelelangan dalam tiga hari. Oke, aku akan datang saat aku punya waktu. Feng Hao menjawab. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, Oh Yang Peng, penanggung jawab rumah lelang kesepakatan kota Yulan, mengantar pria misterius berjubah hitam itu keluar pintu. Setelah dia pergi, Oh Yang Peng langsung melakukan dua hal. Pertama, sebarkan berita. Kedua, menuliskan semua yang dia ketahui ke dalam surat dan mengirimkannya langsung ke markas Akot. Setelah membuat beberapa belokan di gang dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, Feng Hao melemparkan jubah hitamnya keselokan dan berjalan santai ke rumah Feng. Baru satu jam, dan berita tentang keterampilan bela diri pangkat mendalam yang dilelang datang dari rumah lelang Akot. Tanggal lelang adalah tiga hari kemudian. Semua kekuatan di kota Yulan dimobilisasi, dan mereka semua melakukan hal yang sama. Itu untuk mengumpulkan uang. Tentu saja, hal-hal ini tidak mempengaruhi pelatihan Feng Hao. Kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan setangkai ramuan spiritual dan memasukkannya ke mulutnya dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, kompendium obat ilahi di tubuhnya perlahan terbuka. Pahit, pedas, asam, manis. Dalam satu hari, Feng Hao telah mencicipi keempat rasa sesuka hatinya. Hasilnya adalah awan kecil kabut obat padat di ensiklopedia kedokteran. Ketika batang ramuan terakhir dikonsumsi, dia membuka matanya dan melompat dari tempat tidur. Dia berjalan ke halaman dan mulai berkultivasi. Dia menjadi semakin sadar akan manfaat kitab suci gerakan harimau. Sama seperti hari ini di pasaran, dia mampu memusatkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan tiba-tiba meledak. Kemudian, dia mampu mengalahkan murid bela diri tingkat keempat yang kuih. Mungkinkah itu keterampilan bela diri? Feng Hao tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keraguan. Dia memutuskan untuk bertanya pada Penatua Fen malam ini. Sepanjang sore, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Ini membuat Yun Su yang berada di sampingnya sangat khawatir. Namun, melihat Feng Hao selalu bersemangat dan terlihat sangat santai, dia tidak menghentikannya. Dia tahu seberapa besar tekanan yang dialami putranya saat ini. Segera, itu waktu malam. Feng Hao menyelinap keluar rumah dan kembali ke pohon berdaun merah. Kamu bisa melihatnya. Penatua Fen membelai janggutnya. Itu benar. Ini sebenarnya adalah seperangkat keterampilan tubuh tingkat mendalam. Ini dapat digunakan untuk meredam tubuh dan melatih keterampilan. Ketika Anda menggabungkan empat diagram menjadi satu, Anda akan mengetahui keindahannya. Gabungkan empat diagram menjadi satu. Feng Hao mengerutkan kening. Empat adegan kitab suci gerakan harimau terlintas di benaknya. Sua. Dia langsung meninju ke depan. Pa. Dia seperti binatang buas yang telah tertidur dan tiba-tiba meletus, memilih targetnya untuk dimakan. Namun, di tengah jalan, gerakannya tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah diintruksi secara paksa oleh seseorang. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut. His. Tungkai, dada, dan hampir setiap ototnya telah ditarik ke berbagai tingkat. Rasa sakit membuat wajah Feng Hao menjadi hijau. Dia dengan cepat memobilisasi hasiat obat dari Gats Medicine Encyclopedia, dan baru kemudian dia perlahan pulih. He he. Penatua Fen memandang Feng Hao yang perlahan berdiri. Mengapa ini terjadi? Feng Hao merasa bahwa dia telah melihat gerakan yang terkandung dalam kitab suci gerakan harimau. Namun, begitu dia meninju, dia merasa tidak bisa melanjutkan langkah selanjutnya. Cek, mengapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Apakah profound level body skill adalah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh lemahmu? Penatua Fen memutar matanya ke arahnya. Pemahaman anak ini tidak buruk, tetapi dia lebih tidak sabar untuk sukses. Jadi begitu. Feng Hao pernah mencoba berlatih diagram kedua, tetapi dia tidak bisa bertahan di tengah jalan. Tubuhnya tidak bisa mengikuti, dan semuanya sia-sia. Karena itu, dia dengan patu merangkak turun dan terus berlatih. Tiga hari bukanlah waktu yang lama, tetapi berlalu dalam sekejap mata. Tiga hari ini setara dengan enam hari untuk Feng Hao. Karena dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dia tidak perlu menunggu lama untuk pulih. Apalagi kemarin, Feng Hao hampir tidak bisa berlatih postur kedua. Terobosan sudah dekat. Feng Hao merasa dia bisa menerobos kapan saja, jadi dia tidak santai. Langit baru saja mulai cerah. Di halaman, Feng Hao sedikit melengkungkan tubuhnya seperti binatang buas yang terbangun, siap menerkam mangsanya kapan saja. Tubuhnya perlahan bergetar. Gerakan sekecil apapun membuatnya kesakitan tanpa akhir. Semua otot di tubuhnya terasa seolah-olah akan terkoyak, dan setiap tulang di tubuhnya memprotes. Demi sumpahnya, pemuda itu mengatupkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tidak ada jalan pintas di jalur pemurnian tubuh. Jika dia ingin meningkat lebih cepat, dia harus menahan rasa sakit. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Feng Chen merapikan dirinya dan berjalan keluar dari pintu. Dia melihat Feng Hao dalam postur yang aneh. Mengubah. Setelah mengamati sebentar, hati Feng Chen bergetar. Dia merasa bahwa postur ini tampaknya memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan yang sebelumnya. Bang Bang lah. Tepat saat dia berpikir, suara renyah terdengar di telinganya. Kemudian, dia melihat tubuh Feng Hao gemetar dengan teratur. Terobosan. Mulut Feng Chen terbuka lebar saat dia melihat putranya, yang melengkungkan tubuhnya dengan tak percaya. Dia baru saja menembus ke puncak level ketiga-tiga-tiga hari lalu. Hanya dalam tiga hari, dia telah naik satu tingkat. Feng Chen tidak ingin mempercayainya, tetapi kebenaran ada tepat di depannya. Fiuh. Feng Hao menyatukan tangannya dan berdiri. Dia dengan santai menggerakkan lengan dan kakinya saat dia dengan hati-hati merasakan manfaat yang dibawa oleh kemajuannya. Tidak buruk. Karena dia telah menerobos hanya dalam tiga hari, dia secara alami tidak akan merasa tidak puas. Ayah. Berbalik, dia melihat Feng Chen berdiri di sana. Ya. Feng Chen perlahan berjalan, menatap putranya yang berkeringat. Tidak buruk. Dia dengan lembut menepuk pundak pemuda itu. Feng Hao menatapnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao menerima pujian. Perasaan yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Tampaknya menjadi suka cita. Dia sangat menyukai perasaan ini. Aku akan keluar. Ada pelelangan di pavilion hari ini. Kamu tinggal di rumah dan berkultivasi. Hari ini adalah hari pelelangan, jadi Feng Chen tentu saja harus pergi. Lelang. Melihat punggungnya saat dia pergi, Feng Hao ingat. Aku bisa pergi melihat apakah ada ramuan roh yang kubutuhkan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Feng Hao juga keluar. 13. Begitu berita bahwa kota Yulan memiliki keterampilan bela diri tingkat mendalam menyebar, kekuatan besar dan kecil dari kota-kota terdekat tidak bisa duduk diam. Mereka semua membawa uang dalam jumlah besar dan bergegas ke kota Yulan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pintu masuk rumah lelang akot penuh sesak. Melihat sekeliling, itu dipenuhi dengan para pemimpin dan tetua dari kekuatan besar dan kecil. Orang biasa hanya bisa melihat dari jauh. Oh yang Feng telah menunggu di pintu masuk. Dia tidak peduli dengan mengjilat para pemimpin kekuatan besar dan kecil. Bahkan ketika orang-orang dari empat keluarga besar itu datang, dia hanya menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Setelah sekian lama, sebagian besar orang di pintu masuk sudah masuk, tapi masih belum ada tanda-tanda sosok itu. Oh yang Feng mengerutkan kening. Apakah dia tidak datang? Dia sedikit kecewa. Agar tidak bertemu dengan orang-orang di keluarganya, Feng Hao berjalan-jalan di sekitar kota dalam waktu yang lama. Sama seperti terakhir kali, dia merobek selembar kain hitam dan membungkusnya erat-erat di tubuhnya. Lalu, dia berjalan keluar. Tuanku, kamu di sini. Melihat jubah hitam itu, Oh yang pengkeluar untuk menyambutnya. Wajahnya penuh sukacita dan suaranya penuh hormat. Setelah dia melaporkan semuanya, markas mengeluarkan perintah. Itu untuk memenuhi semua kebutuhannya dan menyenangkannya dengan segala cara. Iya, suara serak datang dari bawah jubah hitam. Dia buru-buru memimpin jalan. Ketika orang-orang di aula melihat pemandangan ini, mereka semua agak terkejut. Mereka semua mencoba menebak siapa orang berjubah hitam itu. Sebagai penanggung jawab rumah lelang kesepakatan, Oh yang peng tidak perlu menyenangkan siapapun. Namun, orang berjubah hitam ini memiliki sikap menjilat. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mereka semua melangkah ke samping dan menyaksikan keduanya memasuki ruang dalam. Kemudian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dan perlahan memasuki rumah lelang. Namun, meskipun mereka tidak dapat menebak siapa itu, mereka memiliki gambaran kasar bahwa itu pasti orang yang penting. Tuanku, tolong tunggu sebentar. Lelang akan segera dimulai. Setelah Feng Hao duduk, Oh yang peng berdiri di samping dan berkata dengan hormat. Feng Hao tidak terbiasa dengan perilakunya. Orang di depannya adalah seseorang yang bahkan ayahnya harus menjilat. Tapi sekarang, dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Feng Hao hanya bisa menghela nafas melihat perubahan besar dalam dirinya. Apoteker memang profesi yang bagus. Di bawah jubah hitam, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Meski begitu, aku akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan wajah cantik yang dingin muncul di benaknya lagi. Tanpa terasa, aura pembunuh yang samar keluar. Tuan, ada apa? Jantung Oh yang peng berdetak kencang saat dia merasakan aura yang tidak biasa. Mungkinkah saya tidak melakukannya dengan cukup baik dan membuat orang besar ini marah? Tidak. Feng Hao perlahan menggelengkan kepalanya dan terus berbicara dengan suara serak. Oh benar, bagaimana persiapan obat rohnya? 130 jenis ramuan spiritual dikirim ke sini. Sisanya dibeli oleh semua cabang. Oh yang peng berbicara dengan detail, terus-menerus mengamati perubahan emosinya. Maaf merepotkanmu. Suara Feng Hao membawa sedikit rasa terima kasih, Beri aku semua uang dari pelelangan hari ini untuk obat mujarab yang sama seperti terakhir kali. Iya. Oh yang peng menghela nafas lega saat mendengar perubahan nada suaranya. Lelang segera dimulai. Di bawah pimpinan Oh yang peng, keduanya langsung berjalan ke baris pertama dan duduk. Mereka yang bisa duduk di baris pertama tidak diragukan lagi adalah kepala dari empat keluarga besar. Ketika mereka melihat sikap Oh yang peng terhadap pria berjubah hitam itu, kelopak mata mereka berkedut. Dengan santai menyapu pandangan kesekeliling, Feng Hao menemukan bahwa ayahnya, Feng Chen, sedang duduk di baris kedua. Tatapan Feng Chen tertuju padanya, menyebabkan dia tanpa sadar mengencangkan jubah hitamnya, seolah-olah dia takut tatapannya akan menembusnya. Namun, dengan sangat cepat, lampu di aula lelang meredup, hanya menyisakan beberapa kristal ajaib yang berkilauan di panggung lelang. Tatapan semua orang terfokus pada tahap lelang. Feng Hao dengan ringan menghela nafas lega. Ting, petik dua. Bersamaan dengan suara bel, seluruh aulah lelang berangsur-angsur menjadi sunyi. Seorang juru lelang tua melangkah ke panggung lelang. Semuanya, selamat datang di pelelangan kami. Wajah orang tua itu penuh dengan senyuman, dan dia pertama kali mengucapkan beberapa kata sopan, sekarang, mari kita mulai segmen pelelangan. Setelah itu, barang yang dilelang mulai dilelang secara berurutan. Namun, persaingan tidak terlalu ketat. Hanya vaksi kecil yang memperebutkan mereka, sementara vaksi besar semuanya menghemat kekuatan mereka. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah ramuan roh. Saat dia berbicara, juru lelang tua itu melepas kain merah di piring di tangannya, memperlihatkan bunga tiga kelopak merah cerah. Membelinya. Suara penatua Fen langsung terngiang di benak Feng Hao. Hah. Feng Hao sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa ramuan roh ini bukan salah satu jenis yang tercatat di Encyclopedia Pestisida Ilahi. Ini adalah Ripling Dakwit berusia 10 tahun, harga awalnya adalah seribu koin emas, dan setiap penawaran harus tidak kurang dari sepuluh koin emas. Juru lelang tua itu berteriak keras. Seribu seratus koin emas. Seseorang di bawah segera berseru. Seribu seratus lima puluh koin emas. Dua ribu koin emas. Sebuah suara serak terdengar, meski tidak terlalu keras, hal itu menyebabkan penawaran berhenti. Meskipun Feng Hao tidak tahu apa yang disebut Ripling Dakwit ini digunakan, karena penatua Fen berkata demikian, itu pasti penggunaannya. Ouyang Peng pertama kali terkejut, lalu dia menganggup pada juru lelang tua itu. Baiklah, maka Ripling Dakwit ini akan dimenangkan oleh tuan ini. Juru lelang tua itu langsung membanting palu. Terima kasih banyak. He he. Ini adalah tujuan Ouyang Peng. Dia ingin apoteker misterius ini memiliki kesan yang baik tentang dirinya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyisihkan tenaga. Sama seperti sekarang, Ripling Dakwit, yang awalnya bernilai setidaknya 5.000 koin emas, tentu saja harus diisi olehnya. Tujuannya juga telah tercapai, dan Feng Hao memang mengembangkan kesan yang baik tentang dirinya. Tidak peduli apa tujuannya, Ouyang Peng adalah orang pertama yang menghormatinya. Feng Hao juga memutuskan bahwa jika Ouyang Peng benar-benar dalam masalah di masa depan, tidak masalah baginya untuk membantunya. Masalahnya berlalu dengan cepat, dan pelelangan berlanjut. Selama waktu ini, dua ramuan roh lagi yang tercatat di Encyclopedia Pestisida Ilahi muncul, dan Feng Hao mendapatkannya dengan harga yang sangat murah. Tentu saja, ini bukan karena dia serakah untuk keuntungan kecil seperti itu, tetapi karena dia benar-benar tidak mampu bermurah hati saat ini. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah item terakhir dari pelelangan. Saat dia berbicara, juru lelang tua mengambil gulungan di atas piring. Teknik bela diri tingkat misterius, telapak belitan pasir. Suaranya sedikit gelisah, dan dia praktis meneriakannya. Tawaran awal adalah 30 ribu koin emas, dan setiap tawaran harus tidak kurang dari seribu koin emas. 40 ribu koin emas. Begitu dia selesai berbicara, Wan Suo, yang duduk di baris pertama, segera mengajukan tawaran. Dengan seniman bela diri elemental seperti putri mereka, kebangkitan keluarga Wan sudah pasti. Namun, keluarga Wan sangat kekurangan dalam manual rahasia, jadi kali ini, dia bertekad untuk mendapatkan teknik bela diri tingkat misterius ini. 14. 100 ribu koin emas. Hanya dalam waktu singkat, harga telah dinaikkan setinggi langit 100 ribu koin emas. Klan kecil hanya bisa melihat dan menghela nafas. 120 ribu koin emas. Kepala klan Feng, Feng Lai, berdiri lagi dan menaikkan harganya 20 ribu koin emas. Untuk klan seperti klan Feng, 100 ribu koin emas hampir mencapai batasnya. Lagi pula, klan masih harus beroperasi dan tidak bisa mengambil semua dananya. 130 ribu koin emas. Kepala klan Yang, Yang Chong, mengertakan gigi dan menaikkan harganya 10 ribu. Empat kepala klan dan kepala klan dari kota lain sudah benar-benar bertarung. Namun, empat klan besar kota Yulan masih unggul, jadi mereka harus menyiapkan lebih banyak dana. Jadi, setelah harganya mencapai 100 ribu, hanya empat klan besar kota Yulan yang masih bertarung. 135 ribu koin emas. Kepala klan Hu, Huli, berseru. Setelah penawaran, ekspresinya jelek. 136 ribu koin emas. 150 ribu koin emas. Wan Suo berdiri untuk kedua kalinya. Melihat kepala klan berwajah pucat di sekelilingnya, dia mencibir di dalam hatinya. Klan Fengnya telah menemukan pendukung yang kuat kali ini. Segera setelah masalah ini diangkat, klan Yunying meminjamkannya sejumlah besar 100 ribu koin emas tanpa ragu-ragu. Jadi, dalam hal dana, klan lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Klan Wan menawar 150 ribu koin emas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Wajah juru lelang tua itu merah karena kegembiraan. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dia tawar. Setelah bertanya tiga kali, tidak ada yang menaikkan harga. Pada akhirnya, telapak pasir jalinan dijual seharga 150 ribu koin emas. Melihat Wan Suo yang gembira, mata kepala klan lainnya berkedip. Setelah insiden terakhir, banyak klan kecil di kota Yulan secara bertahap semakin dekat dengan klan Wan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat seluruh kota Yulan akan ditelan. Setelah pelelangan, Feng Hao juga berdiri. Gerakan kasualnya langsung menarik perhatian semua orang. Karena, semua orang tahu bahwa keterampilan bela diri tingkat mendalam ini berasal dari orang ini. Sekilas, Feng Hao melihat bahwa ayahnya juga agak sedih. Alisnya menyatu saat dia berjalan menuju lokasi Feng Chen. Oh Yang Peng terkejut pada awalnya, tapi dia segera mengikuti di belakang. Kamu adalah master klan sebelumnya dari klan Feng. Suara serak datang dari bawah jubah hitam. Feng Chen juga sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia mencarinya. Itu benar. Meskipun dia memiliki banyak raguan di dalam hatinya, dia tetap menjawab dengan sopan. 100 ribu koin emas, kamu mau atau tidak? Feng Hao tidak berani mengatakan apapun. Dia mengeluarkan Earth Saking Pang dan Moving Cloud Spell dan menyerahkannya kepadanya. Keterampilan bela diri peringkat mendalam pangkat rendah. Seni rahasia lanjutan tingkat kuning. Seru Feng Chen sambil melirik kedua gulungan itu. Apa? Seluruh kerumunan itu terkejut. Mata semua orang tiba-tiba melebar saat mereka melihat orang berjubah hitam itu dengan kaget. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tidak perlu dikatakan lagi. Tapi seni rahasia, ini adalah dasar dari sebuah klan. Untuk klan seperti kota Yulan, jika mereka bisa mendapatkan seni rahasia level kuning peringkat rendah, klan itu cepat atau lambat akan menjadi klan besar kelima. Oleh karena itu, harga seni rahasia bahkan lebih tinggi dari keterampilan bela diri. Selain itu, seni rahasia biasanya sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki uang. Ouyang Peng juga menghirup udara dingin. 100 ribu koin emas, ini hanya memberikannya. Namun, dia lebih memikirkan mengapa alkemis misterius ini melakukan ini. Kamu mau atau tidak? Melihat Feng Chen tidak menjawab untuk waktu yang lama, suara serak sekali lagi datang dari bawah jubah hitam. Tampaknya mengandung beberapa ketidaksabaran. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak kepada tuanku. Terlepas dari alasannya, Feng Chen masih mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Apa yang tidak dia lihat adalah, ketika dia membungkuk, orang berjubah hitam itu sedikit menggerakkan tubuhnya. Melihat gulungan di tangannya, Feng Chen benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa tetua dari klan Feng, Feng Lai, juga sangat bersemangat. Apakah benar ada yang namanya Pai jatuh dari langit? Semua orang memandang orang-orang klan Feng dengan iri, cemburu, dan benci. Feng Lai dengan cepat mengeluarkan koin emas itu. Setelah transaksi selesai, Feng Hao dan Ouyang Peng segera meninggalkan rumah lelang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa orang berjubah hitam ini pasti seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Benar-benar lelucon, untuk dapat dengan santai mengeluarkan keterampilan bela diri tingkat mendalam dan memberikannya kepada orang lain, tidak banyak orang seperti ini di seluruh negara kabut barat. Memegang kedua gulungan itu, Feng Chen perlahan menjadi tenang. Dia sedang memikirkan mengapa orang berjubah hitam ini melakukan ini. Mungkinkah hatinya menyala dan dia buru-buru keluar dari rumah lelang. Setelah minum obat roh, Feng Hao dengan cepat kembali ke halaman. Tidak lama setelah dia mengatur postur tubuhnya, dia melihat Feng Chen dengan tergesa-gesa memasuki halaman. Gerakannya tidak berhenti, rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti arus listrik, menyebabkan tubuhnya gemetar. Postur kedua masih sangat sulit baginya, yang sudah menjadi murid bela diri tingkat keempat. Namun, manfaat yang dibawanya jauh lebih besar daripada postur pertama. Setelah empat belas putaran singkat, Feng Hao pingsan karena kelelahan. Dia berbaring di sana, terengah-engah dengan cemas. However, saat ini, Feng Chen berjalan mendekat. Ayah. Feng Hao duduk, memahami apa yang ingin ditanyakan Feng Chen. Hufet. Feng Chen menghela nafas ringan dan menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Orang yang mengajarimu teknik serangan ini, apakah itu orang berjubah hitam? Bagaimana kamu tahu? Feng Hao pura-pura terkejut saat dia memandangnya. Melihat ekspresi pemuda itu, Feng Chen akhirnya tenang. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus. Dan tindakan orang berjubah hitam itu akhirnya mendapat penjelasan. Bagus. 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 Dia bersorak, wajahnya penuh kegembiraan. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Hao, Er, kamu tidak boleh mengecewakan niat baik Tuhan itu. Ayah, jangan khawatir. Sudut mulut Feng Hao berkedut tanpa terasa, tapi dia menyetujuinya. Setelah Feng Chen pergi, dia mengaktifkan inti kekosongan di ensiklopedia persenjataan ilahi. Efek obat menyebar, menyapu semua kelelahannya. Tubuhnya penuh energi. Tanpa ragu, dia melengkungkan punggungnya dan mulai berkultivasi. Munculnya orang berjubah hitam misterius itu tidak diragukan lagi telah membawa perubahan besar bagi empat klan besar kota Yulan. Klan Feng, yang secara bertahap menurun, telah mengubah segalanya karena orang berjubah hitam itu. Teknik bela diri tingkat yang mendalam dan teknik tingkat tinggi tingkat kuning sudah cukup untuk mengubah nasib klan. Tidak ada yang tahu mengapa orang berjubah hitam itu melakukan ini. Setelah ini, dia tidak muncul lagi. Namun, situasi dari empat klan besar telah berubah karena ini. Ini karena, dalam tiga hari, klan Yang dan Hu telah mengumumkan aliansi. Mereka akan maju dan mundur bersama, dan kemudian mereka mengambil langkah besar untuk mengambil alih kekuatan kota yang lebih kecil. Dengan cara ini, dalam hal kekuatan, mereka benar-benar menekan klan Wan dan Feng. Namun, semua orang bisa melihat bahwa kedua klan sedang melakukan perjuangan terakhir. Klan Feng dan Wan juga tidak bergerak. Mereka hanya menjaga wilayah mereka sendiri. Anjing bila bisa menggigit kapan saja. 15. Hari demi hari, kompetisi darah baru tahunan di kota Yulan semakin dekat. Apa yang disebut kompetisi darah baru ini sebenarnya adalah kompetisi antara generasi muda dari klan utama, yang belum berusia 20 tahun. Setiap klan yang berpartisipasi harus mengambil hadiah mereka sendiri, dan hanya orang yang menang yang dapat mengklaim hadiah tersebut. Tentu saja, meski hadiahnya sangat berharga, tujuan utamanya adalah untuk menilai kekuatan generasi selanjutnya. Setelah 10 hari, peningkatan Feng Hao sangat mengesankan. Kerja keras 10 hari ini pasti sebanding dengan kerja keras beberapa tahun sebelumnya. Dan semua pujian untuk ini adalah karena bab gerakan harimau. Tentu saja, ada juga manual persenjataan ilahi. Keduanya sangat diperlukan. Hari-hari ini, selain tidur dan makan, Feng Hao berkultivasi. Hari ini, dia sudah berada di puncak tingkat keempat murid bela diri, dan dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menembus ke tingkat kelima. Feng Hao sudah bisa memahami tahap kedua dari bab gerakan harimau, dan gerakannya tidak sesulit sebelumnya. Langit berangsur-angsur cerah. Di bawah pohon daun merah, dia melengkungkan tubuhnya, seperti binatang buas yang bisa menyerang kapan saja, memberikan dampak visual yang ganas. Otot-otot di tubuhnya bergerak perlahan, dan tubuhnya bergantian antara merangkak dan melengkung. Setelah beberapa kali, dia ambruk di tanah. He he. Feng Hao terengah-engah, tapi wajahnya yang lelah penuh dengan kegembiraan. Dengan pikiran, obatnya menyebar, dan dia berdiri tegak. Ayo kita coba. Dia menarik auranya, dan otot-otot di tubuhnya menegang. Dia menatap lurus ke pohon daun merah, matanya dipenuhi tekat. Ha? Auranya tiba-tiba meningkat, seperti binatang buas, dia mengangkat tinjunya dan membenturkannya ke pohon daun merah. Bang. Feng Hao mundur beberapa langkah, dan menstabilkan tubuhnya. Melihat tanda tinju yang jelas di pohon, hatinya melonjak kegirangan. Saya melakukannya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami bab gerakan harimau, berdasarkan pukulan barusan, dia percaya bahwa bahkan murid bela diri tingkat kelima tidak akan merasa baik. Hua. Sebuah keributan datang dari dalam kota. Feng Hao berbalik dan berlari pergi. Semua yang dia lakukan barusan adalah untuk menyambut kedatangan hari ini. Dia ingin menyingkirkan gelar biasa-biasa saja di depan semua orang. Dia ingin ayahnya bisa berdiri tegak dan mendapatkan kembali prestise sebelumnya. Di pusat kota Yulan, sebuah arena telah didirikan sejak lama. Papan kayu dan pancang semuanya terbuat dari kayu yang sangat kokoh. Kultifator biasa tidak akan bisa menghancurkannya. Jadi, tidak perlu khawatir mereka akan hancur saat generasi muda bertanding. Di sekitar arena, empat keluarga besar masing-masing menempati sudut, sementara pasukan yang lebih kecil hanya bisa menonton dari jauh. Ketika Feng Hao tiba, sudah ada lautan manusia. Untungnya, orang-orang ini mengenalinya sebagai tuan muda yang biasa-biasa saja dan membuka jalan baginya. Kalau tidak, jika dia masuk, kompetisi akan berakhir. Melihat Feng Hao tiba, Feng Chen melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia berdiri di sampingnya. Kedatangannya pun menarik perhatian dari berbagai klan. Namun, itu tidak banyak. Sebaliknya, itu lebih merupakan ejekan dan penghinaan. Di mata mereka, seorang pemuda yang lemah sebenarnya berani menantang seorang guru dari Win Moon Academy. Jika dia tidak gila, dia pasti bodoh. Yun Ying sudah menjadi martial grandmaster tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Ini berarti bakatnya benar-benar luar biasa. Dalam tiga tahun, dia bahkan mungkin menjadi martial spirit. Pemuda biasa-biasa saja, apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung. Menghadapi tatapan ini, Feng Hao mengabaikan mereka semua. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, tapi tinjunya terkepal erat. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup di bawah tatapan seperti itu, dan hari ini, dia akan mengubah semua ini. Ketika waktunya habis, keempat kepala keluarga itu naik bersama dan mengeluarkan hadiahnya masing-masing. Setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat kepada generasi muda, mereka mengundang Ouyang Peng dari ruang pribadi untuk menjadi juri dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Bang! Sesosok melompat ke arena, posturnya tegak, dan dia terlihat sedikit mengesankan. It was yang kuih. Feng Hao, apakah kamu berani datang? Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke Feng Hao. Jelas bahwa dia tidak bisa melupakan kejadian di pasar. Dia terus-menerus memikirkan balas dendam. Karena itu, dia adalah orang pertama yang naik ke atas panggung. Selain itu, dia menyebut Feng Hao sebagai upaya untuk mempermalukannya. Kenapa aku tidak berani? Menyipitkan matanya, Feng Hao berjalan menuju arena. Feng Chen tidak berusaha menghentikannya. Dia tahu bahwa kultivasi Feng Hao saat ini telah lama melampaui kultivasi yang kuih. Huh! Dia dengan ringan mendengus dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang dipenuhi dengan ejekan, ejekan, dan antisipasi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah penampilan Feng Hao di atas panggung akan menyebabkan bola mata orang-orang ini keluar. Feng Hao menaiki arena selangkah demi selangkah dan berdiri di depan yang kuih. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon. Wajah yang kuih berkedut saat dia berkata dengan kejam. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah begitu? Feng Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Jejak penghinaan melintas di matanya yang sedingin es. Mulai. Eto yang pengsorder, yang kuih begantumuf. Mati. Dia mengangkat tinjunya dan, dengan seluruh kekuatannya, menghancurkannya langsung ke arah kepala Feng Hao. Namun, Feng Hao berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia takut konyol. Melihat pemandangan ini, banyak murid klan Feng memejamkan mata. Mereka tidak tahan lagi untuk menonton. Selain Feng Lai, ketiga ketua klan semuanya mengungkapkan ekspresi mengejek. Sebaliknya, Ouyang Peng sedikit menyipitkan matanya. Murid-muridnya dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Ini karena dia menyadari bahwa pemuda biasa-biasa saja di masa lalu tampak berbeda dari sebelumnya. Tampaknya kepengecutannya telah berubah menjadi percaya diri. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Sementara dia bingung, tinju Yang Kui sudah mendekati Feng Hao. Bang! Suara teredam datang dari arena. Bagaimana ini mungkin? The Yang Klan Master, Yang Chong, stood up and exclaim. Hua! Kemudian, ada keributan dari seluruh arena. Adegan di depan mereka mengejutkan hati semua orang. Yang Kui, yang telah lama menembus ke tingkat keempat murid bela diri, menghantam dengan tinjunya. Itu tertangkap di tangan pemuda yang selalu mereka sebut biasa-biasa saja. Ini membuat semua orang tidak mau mempercayai mata mereka. Anda! Keringat menetes di wajah Yang Kui. Wajahnya memerah, dan ekspresinya berubah dari kesombongan menjadi ketakutan. Bukan karena dia tidak ingin berjuang, juga bukan karena dia tidak ingin bergerak. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Dia merasa bahwa setiap kali dia menggunakan kekuatannya, itu akan dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan yang seperti baja itu. Huff! Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Telapak tangan Feng Hao mulai mengerahkan kekuatan secara perlahan. Akibatnya, tinju Yang Kui juga mengeluarkan suara tajam yang menusuk telinga. Ah! Yang Kui tidak tahan lagi dan menangis sedih. Teriakan itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Saat Feng Hao perlahan mengepalkan tinjunya, tangisannya menjadi semakin menyedihkan, seperti babi yang dipotong oleh pisau. Berhenti, dia mengaku kalah. Sudut mulut Yang Chong berkedut. Dia tidak punya pilihan selain memanggil. Dia tahu jika ini terus berlanjut, Yang Kui akan lumpuh. 16. Feng Hao menang. Mengikuti teriakan Ouyang Peng, Feng Hao melonggarkan cengkeramannya dan mendorong Yang Kui menjauh. Yang Kui tak berdaya jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Feng Hao. Tangannya telah diremas sampai cacat, dan beberapa tulangnya telah hancur. Tangannya kurang lebih lumpuh. Begitu kejam. Melihat pemuda yang ekspresinya tidak berubah sama sekali, hati setiap orang bergetar. Seperti yang diharapkan dari orang yang kejam, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa murid bela diri tingkat keempat, Yang Kui, sebenarnya tidak dapat melawan sama sekali. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Sebulan yang lalu, dia hanyalah murid bela diri tingkat ketiga yang biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa menembus ke tingkat keempat? Pada saat ini, generasi muda klan Feng semua memikirkan postur aneh yang diambil Feng Hao di bidang seni bela diri hari itu. Hati mereka bergolak. Biasa-biasa saja itu tidak lagi biasa-biasa saja, tapi jenius. Aku akan melawanmu. Mengikuti suara itu, putra pertama klan Hu, Huku, melompat dan berdiri berhadapan dengan Feng Hao. Huku benar-benar naik. Saya mendengar bahwa dia menerobos ke murid bela diri tingkat kelima belum lama ini. Feng Hao jelas bukan lawannya. Orang-orang di bawah sedang berdiskusi. Karena sebelumnya, Huku menyandang predikat darah baru nomor satu, dan dia juga menjadi juara di setiap kompetisi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal kultivasi, dia selalu jauh di depan generasi muda dari empat klan. Bahkan sekarang, itu tidak berubah. Pada usia 14 tahun, dia telah menjadi murid bela diri tingkat kelima. Di masa depan, sangat mungkin baginya untuk menjadi martial grandmaster. Apakah kamu berani setuju? Huku mengangkat alisnya, berpura-pura menghina dan memprovokasi. Di bawah panggung, alis Feng Chen bersatu. tatapan semua orang terfokus pada Feng Hao, menunggu tanggapannya. Mengapa tidak? Sudut mulut Feng Hao meringkuk, dan wajahnya sedikit rileks. Dia berlatih dalam dua gerakan harimau, dan bahkan lebih, tepatnya demi orang di depannya ini. Itu karena, di masa lalu, Feng Hao telah dipermalukan oleh orang ini berkali-kali, setidaknya setahun sekali. Dia benar-benar setuju. Semua orang, termasuk Huku, tercengang. Penampilan pemuda ini terlalu tenang. Di hadapan murid bela diri tingkat 5, dia tidak panik sama sekali. Ini tidak mungkin. Memikirkan kemungkinan tertentu, semua orang meraum di dalam hati mereka. Bahkan orang-orang dari klan Feng tidak berani mempercayainya. Junior dari klan Feng sangat jelas tentang kekuatan Feng Hao. Bagaimana dia bisa menembus dua level dalam setengah bulan? Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Mata Ouyangpeng menyipit saat suaranya yang nyaring bergema di seluruh arena. Hu! Menghadapi Huku, yang merupakan murid bela diri tingkat 5, Feng Hao tidak berani ceroboh. Dia melangkah maju, ototnya menegang, dan dia menatap mangsa di depannya seperti seekor cita. Di tingkat murid bela diri, selain membandingkan kekuatan, itu juga merupakan kompetisi kelincahan. Feng Hao, yang telah memahami dua kekuatan kitab suci gerakan harimau, jelas jauh lebih gesit daripada Huku. Sua. Huku bahkan tidak memikirkannya. Dia mengumpulkan kekuatannya dan bergegas menuju Feng Hao. Tinjunya bersiul saat menabrak dada Feng Hao. Dia secara alami tidak percaya bahwa Feng Hao telah naik ke tingkat kelima. Heh. Tubuhnya sedikit membungkuk, melengkung lagi, dan menendang dengan kaki belakangnya. Semua kekuatannya dipadatkan ke tangan kirinya oleh Feng Hao. Bam. Kedua tinju bertabrakan satu sama lain, dan suara yang jelas terdengar. Ketuk, ketuk, ketuk. Orang yang mundur sebenarnya adalah Huku, murid bela diri tingkat lima. Di bawah tatapan heran dari orang banyak, Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan apapun setelah menang. Dia menyerang ke depan, mengangkat tinjunya, dan mengejar Huku. Satu pukulan demi satu, Huku tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Di atas panggung, di luar panggung, dan di kejauhan, semua orang terpana dengan situasi di atas panggung. Ia, yang mereka lihat adalah bahwa Huku tidak memiliki kekuatan untuk membalas dan hanya bisa melawan secara pasif. Bagaimana ini mungkin? Feng Hao sebenarnya adalah murid bela diri tingkat lima. Kemajuan yang ditunjukkan oleh orang biasa-biasa saja yang mereka kenal membuat mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Para pemimpin pasukan besar dan kecil semuanya mengingat sumpah pemuda itu di aula keluarga Wan. Aku tidak biasa-biasa saja. Tanpa sadar, wajah orang-orang ini mulai memanas, termasuk wajah Wansuo. Jika naik dua level dalam setengah bulan masih biasa-biasa saja, lalu dihitung sebagai apa? Dia memang tidak biasa-biasa saja. Namun, yang tidak dapat dipahami semua orang adalah mengapa kultivasi pemuda ini melonjak begitu pesat. Ini karena tidak ada jalan pintas di jalur pemurnian tubuh. Alasan mengapa dia meningkat pasti karena dia sudah cukup menderita. Hati Feng Chen bergetar. Di halaman, sosok gemetar pemuda itu terus muncul di benaknya. Berapa banyak rasa sakit yang dia tahan. Bibir dan tubuh Feng Chen semuanya gemetar. Ah. Hati hukus sangat cemberut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya pasti belum menembus ke tingkat kelima. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi berbalik. Satu pukulan demi satu, tinjunya pada dasarnya mati rasa. Ah. Feng Hao menjerit pelan, otot-otot di pinggangnya menegang, dan semua kekuatannya melonjak ke lengannya, meledak melalui tinjunya. Bang. Dampak besar menyebabkan huku terhuyung-huyung. Lengannya, yang dia gunakan untuk menerima pukulan, bergetar. Melihat tinju yang sudah dekat dengan wajahnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menerimanya. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan tubuhnya terbang. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. His. Suara orang yang menghirup udara dingin bisa terdengar. Mata semua orang melebar. Pendatang baru nomor satu dari empat kelan tiba-tiba dikalahkan oleh orang biasa-biasa saja. Keempat kepala keluarga yang duduk di platform tinggi semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Selain wajah gembira Feng Lai, tiga lainnya tidak terlihat terlalu baik. Apakah dia bisa memenuhi janji itu? Orang tidak bisa tidak memikirkan sumpah pemuda itu. Tak ayal, gelar orang biasa-biasa saja tak bisa lagi diletakkan di atas kepalanya. Feng Hao menang. Ouyang Peng berteriak keras. Apakah ada orang lain yang ingin menantang? Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani menonjol dari posisi empat kepala keluarga. Semua junior menundukkan kepala. Huku, murid bela diri tingkat kelima, telah dikalahkan. Bukankah mereka akan mencari masalah jika mereka pergi? Dia memanggil tiga kali lagi, tetapi tidak ada yang berbicara. Kalau begitu, ku umumkan bahwa juara kali ini adalah Feng Hao. Suara keras Ouyang Peng bergema di seluruh kota. Mulai sekarang, Feng Hao bukan lagi orang biasa-biasa saja. Sudut mulut Feng Hao berkedut. Dia tidak merasa bersemangat karena ini. Semua ini, baginya, wajar saja. Dia mengangguk ke arah Feng Chen dan melompat dari panggung. Dia berjalan lurus menuju rumah Feng, mengabaikan berbagai tatapan di belakangnya. Hanya dengan kekuatan seseorang dapat memiliki segalanya. Bagi Feng Hao, kompetisi ini tidak diragukan lagi hanyalah permulaan. Tujuannya saat ini adalah menjadi seniman bela diri. Dia ingin menjadi seniman bela diri sekaligus. Tanpa menjadi seorang seniman bela diri, semuanya kosong. 17. Selama beberapa hari terakhir, topik terpanas di kota Yulan adalah Feng Hao. Klan Feng secara alami sangat mementingkan Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao gagal dalam tantangan itu 3 tahun kemudian, dia pasti akan menjadi martial grandmaster. Adapun klan Wan, hal pertama yang dilakukan Wan Suo ketika dia kembali ke klan Wan adalah mengirimkan variabel ini ke klan Yun. Tentu saja, Yun Ying tidak bereaksi banyak saat mendengar hal ini. Bakatnya tidak buruk. Ketika dia berusia 13 tahun, dia sudah menembus level prajurit. Selain itu, dia adalah seorang prajurit atribut, seorang prajurit S. Jika Wan Suo tidak menyebutkannya, dia akan melupakan hal ini. Malam itu, para leluhur dan tetua dari keluarga Yang dan Hu berkumpul bersama. Saya yakin semua orang mengetahui situasi saat ini di kota Yulan. Yang Chong berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Klan Wan memiliki Ice Martial Warrior, dan kebangkitan mereka tak terbendung. Adapun klan Feng, mereka telah memperoleh teknik bela diri kelas kuning tingkat tinggi dan teknik bela diri kelas mendalam. Jika tidak ada yang salah, generasi selanjutnya pasti akan lebih kuat dari klan lainnya. Alasannya adalah karena teknik bela diri kelas kuning tingkat tinggi. Semuanya, tolong bagikan pemikiranmu. Dia mengangkat topik. Kita tidak bisa menyentuh klan Wan. Kata Hou Li langsung. Itu benar. Semua orang setuju dengan kata-katanya. Sekarang klan Wan berada di bawah perlindungan klan Yun, klan kecil seperti mereka tidak bisa menyentuh mereka sama sekali. Adapun klan Feng. Berbicara tentang klan Feng, alis Huli terjalin erat. Adegan di rumah lelang pavilion adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Siapa pria berjubah hitam itu? Apa hubungannya dengan klan Feng? Ini adalah sakit kepala bagi mereka. Mari kita tidak menyentuh klan Feng untuk saat ini. Huli menghela nafas pelan. Orang seperti itu bisa dengan santai mengeluarkan teknik bela diri kelas mendalam. Apalagi sikap Ouyang Peng dari lelang pavilion sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kita tidak bisa menyentuh ini atau itu. Apakah kita hanya akan menunggu untuk ditelan? Seorang penatua dari klan yang mendengus. Bukan itu. Huli menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, klan Feng tidak cukup untuk ditakuti. Bahkan jika mereka memiliki dua gulungan rahasia, mereka tidak akan dapat memanjat kepala kita tanpa beberapa dekade. Dalam beberapa hari, jika orang berjubah hitam tidak bergerak, maka belum terlambat bagi kita untuk bergerak. Itu benar. Yang Chong also know that. Tetapi, mata Huli menyipit, dan cahaya tajam berkedip di dalamnya. Orang itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, akan ada masalah tak berujung di masa depan. Feng Hao. Itu benar. Terbukti, pertumbuhan Feng Hao membuat mereka tegang, dan dia telah menjadi eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Anak ini pasti akan menjadi bencana besar. Mata Yang Chong berkedip dengan cahaya tajam. He he, membunuhnya itu mudah. Huli terkekeh. Kudengar seseorang melihat anak itu meninggalkan kota setiap malam. Saat itu. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Orang-orang di ruangan itu dengan cepat mencapai kesepakatan dan pergi untuk membuat pengaturan. Hari demi hari, Feng Hao telah melatih dirinya dengan kitab suci gerakan harimau. Dia tidak membuang waktu. Seperti biasa, dia melihat ke langit yang semakin gelap, menyekak ringat di wajahnya, dan berjalan keluar kota. Di bawah pohon berdaun merah, Feng Hao melempari satu demi satu pukulan. Dia mahir dalam menggabungkan dua kekuatan, dan setiap pukulan meninggalkan bekas kepalan tangan yang jelas di pohon. Siapa di sana? Dia berbalik dan melihat orang berjubah hitam dengan cepat mendekatinya. He he, reaksimu cepat. Suara orang berjubah hitam itu sedikit serak, tapi dia tidak berhenti berjalan. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam, dan auranya perlahan naik. Dalam kegelapan, ada cahaya berkilauan. Seorang pejuang. Hati Feng Hao bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Lampu berkilau itu adalah manifestasi dari Wu Yuan. Dengan kata lain, orang berjubah hitam ini adalah pejuang sejati. Siapa kamu? Matanya terkunci pada orang berjubah hitam, menatapnya dengan kewaspadaan. He he, bagaimana menurutmu? Orang berjubah hitam terus mendekat dengan niat jahat. Berlari. Mendengar ini, Feng Hao hanya memikirkan satu hal di benaknya. Dia berbalik dan bersembunyi di Magic Beast Mountain Rang. Di depan seorang prajurit, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu masih ingin pergi? Orang berjubah hitam itu mendengus dengan jijik. Dia melompat dan menerkam Feng Hao seperti elang. Bang! Orang berjubah hitam melemparkan telapak tangan dari jauh, dan angin kencang menerpa punggung Feng Hao, membuatnya terbang. Sepanjang jalan, darah berceceran di mana-mana. He he. Melihat Feng Hao di tanah, orang berjubah hitam itu merasa bangga. Berpikir bahwa seorang jenius seperti itu akan mati di tangannya, wajahnya berubah. Rasa sakit yang tajam dari punggungnya membuat Feng Hao curiga bahwa organ dalam dan tulangnya telah hancur. Tanpa ragu-ragu, dia memobilisasi hasil obat dari Godly Armament Encyclopedia untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia melompat. Angin bertiup di telinganya, dan dia berlari menuju Magic Beast Mountain Rang tanpa menoleh ke belakang. Berengsek! Melihat sosok lincah itu, orang berjubah hitam itu tertegun pada awalnya. Kemudian, dia mengerahkan marsial energi di tubuhnya dan dengan cepat mengejarnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dia lukai akan baik-baik saja. Dilihat dari kecepatannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Uus! Swash! Feng Hao belum pernah ke Mountain Rang of Magical Beast sebelumnya. Memilih arah, dia mulai menelusuri dengan marah. Mendengar teriakan dari belakangnya, dia menjadi sangat cemas. Kakinya bergerak lebih cepat, dan setiap otot di tubuhnya dikerahkan secara maksimal. Berengsek! Orang berjubah hitam itu memandang dengan penuh kebencian pada sosok yang semakin dalam. Langkah kakinya secara bertahap terhenti. Ini adalah pegunungan binatang ajaib yang terkenal. Seorang prajurit kecil seperti dia pasti akan mencari kematian jika dia masuk. Dia melihat ke belakang dengan enggan dan menunggu beberapa saat sebelum mundur. Angin bertiup di bawah kakinya. Sosok melintasi Magic Beast Mountain Rang. Feng Hao tidak tahu seberapa dalam dia pergi. Dia hanya melambat ketika dia tidak bisa lagi mendengar suara di belakangnya. Di mana ini? Memindai hutan lebat di sekelilingnya, hati Feng Hao bergetar. Oh tidak, ini pegunungan binatang ajaib. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Pegunungan Magic Beast Mountain adalah area terlarang. Ada banyak Magic Beast di dalamnya. Bahkan jika seorang seniman bela diri masuk sendirian, hanya akan ada jalan buntu. Tapi sekarang, karena dia dikejar, Feng Hao tidak tahu seberapa dalam dia pergi. Pantas saja orang berjubah hitam itu tidak mengejarnya. Situasinya saat ini tidak jauh lebih baik daripada dikejar. Sepanjang jalan, Feng Hao telah menggunakan Guts Armament Codex tiga kali. Ini berarti bahwa dia setidaknya telah memasuki area tengah pegunungan binatang ajaib. Mustahil. Feng Hao merasa pahit di hatinya. Dia benar-benar lolos dari mulut serigala dan memasuki sarang iblis. Dia berjalan dengan hati-hati dan dengan gugup mengamati sekelilingnya, takut binatang ajaib tiba-tiba muncul entah dari mana. 18. Di malam yang gelap gulita, awan menutupi bulan perak dan langit gelap. Di pegunungan binatang ajaib yang tak berujung, raungan binatang buas bisa terdengar di mana-mana. Sesosok manusia sedang berjalan perlahan di pegunungan, menyodok pepohonan di sekitarnya dan membuat suara pelan. Kegelapan di sekitarnya membuat Feng Hao tegang. Dia tidak berani gegabuh sedikitpun, karena ular berbisa-bisa menyerangnya kapan saja. Untungnya, dia memiliki Gadli Armament Codex, atau dia sudah lama mati. Pakaiannya sobek di banyak tempat, dipotong oleh semak-semak, dan ada beberapa lubang di kakinya. Semuanya digigit ular berbisa. Aku tidak bisa pergi lebih jauh. Feng Hao berhenti berjalan. Dia tidak tahu arah, dan dia tidak ingat dari mana dia berasal. Memanjat pohon besar, Feng Hao mengamati sekelilingnya di bawah sinar rembulan yang redup. Dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Tidak ada satupun jejak api yang terlihat. Sepertinya aku memang pergi terlalu dalam. Dia berpikir sendiri. Menguasai. Melihat cincin kuno di jarinya, mata Feng Hao berbinar, dan dia memanggil dengan lembut. Apa? Cincin sederhana dan tanpa hiasan itu memancarkan cahaya yang berkilauan, dan suara Penatua Fen terdengar dari dalam. Aku memasuki pegunungan binatang ajaib. Pegunungan binatang ajaib, bukan tempat yang buruk. Anda dapat berkultivasi di sini mulai sekarang. Penatua Fen berkata dengan santai, seolah pegunungan binatang ajaib sesederhana halaman belakang rumahnya. Uh! Feng Hao tertegun. Kamu berkultivasi di sini. Apa? Anda tidak berani? Suara Penatua Fen rendah, Nak, apakah kamu ingin menjadi bunga di rumah kaca selama sisa hidupmu? Anda belum mengalami hidup dan mati, dan Anda tidak memiliki tekanan eksternal. Anda ingin menjadi orang yang kuat hanya dengan berlatih keras. Anda ingin menyingkirkan ilusi. Izinkan saya memberitahu Anda, tunggu saja kematian Anda. Kata-kata Penatua Fen seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hati Feng Hao. Feng Hao terdiam, hatinya yang gugup perlahan menjadi tenang. Dia berpikir tentang sebab dan akibat. Sepertinya itu semua karena dia tidak cukup kuat. Seorang artis bela diri belaka telah memaksanya ke keadaan ini. Bagaimana dia akan menghadapi Yun Ying, yang sudah menjadi marsial spirit, dalam tiga tahun. Tatapan pemuda itu berangsur-angsur terfokus dan ekspresinya menjadi tegas. Dia perlahan berkata, saya ingin menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Itu lebih seperti itu. Suara Penatua Fen melunak, istirahat untuk satu malam, dan mulai berkultivasi besok. En. Kecemerlangan cincin itu perlahan menghilang. Feng Hao duduk bersilah di puncak pohon dengan alis menyatu. Siapa orang itu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Jika seorang seniman bela diri ingin membunuhnya, itu akan menjadi sepotong kue. Jika dia tidak membawa Divine Armament Codex bersamanya, dia pasti sudah mati di tempat. Memikirkannya, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia masih belum cukup waspada. Wan keluarga, Yang Family, keluarga Hu. Satu persatu, kemungkinan berubah dalam pikirannya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menyentuh keluarga Feng, aku akan memastikan seluruh keluarga mereka dimakamkan bersama mereka. Aura pembunuhan samar mengalir di mata pemuda itu. Pada saat ini, Feng Hao merasakan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak punya banyak waktu. Jika mereka berani membunuhnya, maka hanya masalah waktu sebelum mereka menyerang keluarga Feng. Saya harap Akot dapat membantu. Hari itu di pelelangan, dia sengaja membuat gerakan itu di depan Ouyang Peng. Dia percaya bahwa jika ada kecelakaan, Ouyang Peng pasti akan berbicara untuknya. Tentu saja, dia tidak bisa menaruh harapannya pada orang lain. Jika pria berjubah hitam itu tidak muncul dalam waktu lama, Ouyang Peng tidak akan bisa bertahan. Mulai besok dan seterusnya. Feng Hao mengepalkan tinjunya. Besok, dia akan berkultivasi sendirian di pegunungan Magic Beast yang berbahaya ini. Apa? Dia kabur. Huli berdiri dalam sekejap. Auranya meledak, menyebabkan pria berjubah hitam yang berlutut di sana gemetar. Ia pun merasa dirugikan. Seorang murid bela diri telah menderita pukulan berat darinya, namun dia baik-baik saja. Bukankah ini fantasi? Sampah. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan murid bela diri peringkat 5. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Raungan bergema di ruang rahasia. Memikirkan sesuatu yang membuatnya kesal, Huli tiba-tiba meledak. Dengan serangan telapak tangan, pria berjubah hitam itu terbang keluar dan menabrak sudut dinding. Dadanya amruk dan darah menggelegak dari sudut mulutnya. Sepertinya dia akan mati. Huff. Huli hanya meliriknya, lalu buru-buru keluar. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tidak lama setelah dia pergi, pria berjubah hitam yang seharusnya sudah mati membuka matanya dan terhuyung-huyung. Keesokan harinya, ketika orang-orang di kota Yulan keluar, mereka menemukan bahwa suasananya tidak benar. Penjaga keluarga Hulan yang bola balik ke kota, bertanya kepada orang yang lewat di mana-mana, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Di aula utama keluarga Hulan, menghancurkan semua yang bisa dilihatnya. Ini karena, setelah berdiskusi dengan Yang Chong, dia menemukan bahwa pria berjubah hitam itu telah menghilang tanpa jejak. Berengsek. Wajahnya muram dan hatinya dipenuhi amarah. Kamu terlalu ceroboh. Ekspresi Yang Chong juga jelek. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Dimarahi oleh Yang Chong, Huli secara alami tidak bahagia. Sekarang bukan waktunya untuk memperdebatkan hal ini. Jika dia lari ke keluarga Feng, semuanya akan sia-sia. Aku sudah mengatur agar orang-orang berada di dekat keluarga Feng. Aku jamin dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Feng. Seorang penatua dari keluarga yang menjawab. Itu tidak akan berhasil. Mata Huli berkilat sejenak, lalu dia berteriak kepada sekelompok tetua di bawah, informasikan semua orang untuk waspada penuh. Perhatikan pergerakan keluarga Feng setiap saat. Iya. Seorang penatua dari keluarga Hu menjawab dan segera keluar. Setelah melakukan semua ini, Huli merasa sedikit lega. Aku hanya bisa berdoa agar pria misterius berjubah hitam itu tidak berhubungan dekat dengan keluarga Feng. Saat dia mengatakan ini, sudut mulutnya mengungkapkan sedikit kepahitan. Teknik bela diri tingkat mendalam dan manual rahasia tingkat kuning tingkat tinggi untuk 100 ribu koin emas. Jika ini bukan hadiah, lalu apa? Selain itu, kebetulan dia memilih Feng Chen untuk memberikannya. Pasti ada alasan di balik ini. Di aula pertemuan keluarga Feng, Feng Lai, keempat tetua, Feng Chen, Feng Ren dan yang lainnya semuanya hadir. Di tanah, ada seorang pria berjubah hitam. Dari kelihatannya, dia sudah lama mati. Apakah kamu percaya apa yang dia katakan? Feng Lai mengerutkan kening dan menatap Feng Chen yang suram. Hu keluarga, yang family. Mata Feng Chen sedikit merah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan aura pembunuh perlahan naik. Dia berbalik dan berjalan keluar. Kakak Chen, jangan gegabuh. Feng Ren berdiri di depannya. Bergerak. Aura Marsial Master meledak dan menyapu Feng Ren ke samping. Feng Chen melangkah keluar. Tidak baik. Ekspresi Feng Lai berubah. Kumpulkan semua klan dan serang keluarga Hu. Ya. Pintu kediaman Feng dibuka. Feng Chen keluar dengan aura yang mengesankan. Di belakangnya, sekelompok murid keluarga Feng yang semuanya prajurit bela diri ke atas mengikuti. Sekelompok orang berjalan menuju kediaman Hu. 19. Retakan. Gerbang utama klan Hu dihancurkan oleh tendangan Feng Chen, mengirimkan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Huli, anjing tua, keluar. Raungannya menyebar ke seluruh kota, menarik perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka berdiri jauh, menyaksikan pemandangan itu terungkap. Feng Chen, kamu sudah keterlaluan. Huli melangkah keluar dari halaman dalam, diikuti oleh sekelompok tetua klan Hu. Mati. Marsial Grandmaster tingkat Marsial Origin meledak, menyebabkan debu di sekitarnya naik. Mata Feng Chen memerah, dia melompat dan memukul Huli. Huf. Huli mendengus, menginjak kakinya, dan melesat untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Bang. Dua tinju dengan Marsial Origin yang padat bertabrakan satu sama lain. Aura mereka melonjak, menyebabkan rerumputan dan pepohonan di sekitarnya terbang menjauh. Begitu mereka mendarat, Feng Chen melompat tinggi lagi. Tinju pengguncang bumi. Dia berteriak, mengangkat tinjunya dengan Marsial Origin yang mempesona dan menghantamkannya ke kepala Huli. Oh tidak. Wajah Huli menjadi pucat, dan dia tahu ada yang tidak beres. Keterampilan bela diri tingkat mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sendiri. Berhenti. Sesosok berlari keluar dari halaman dalam, menyerang Feng Chen dari samping dengan aura yang tajam. It was Yang Chong. Secara alami, dia tidak akan berdiri dan melihat Huli terluka. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Huff. Feng Chen tidak berhenti. Dia mengangkat tinjunya pada saat yang sama dan menghancurkan mereka berdua. Bang. Bang. Ketiga sosok itu terpisah satu sama lain dalam tabrakan itu. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Kalian berdua ada di sini. Menstabilkan tubuhnya, Feng Chen memandangi dua orang di depannya. Wajahnya terdistorsi, dan gelombang amarah mengalir ke kepalanya. Beri aku hidupmu. Meskipun dia tahu bahwa dua orang di depannya adalah Martial Grandmasters, Feng Chen tidak goyah sedikitpun. Dia mengedarkan Martial Essence-nya sesuai dengan Earthquaking Fist dan itu langsung meningkat secara eksplosif. Kekuatan yang dia keluarkan sangat dekat dengan Martial Grandmaster. Kedua belah pihak bentrok bersama dan segera, ada banyak korban. Murid-murid dari Feng Klan jatuh ke dalam pertempuran sengit, tapi mereka masih bertahan karena mereka tidak bisa meninggalkan Feng Chen sendirian. Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Wan Suo dan Ouyang Peng juga tiba di pintu masuk kediaman Hu. Melihat pertempuran kacau di dalam, keduanya bingung. Bang! Setelah tabrakan lain, Feng Chen dipaksa mundur dengan kekuatan penuh dari keduanya. Dia menabrak langsung ke dinding, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika dia memiliki teknik bela diri tingkat mendalam, dia masih belum cocok untuk mereka berdua. Bagaimanapun, seni rahasia tingkat kuning mendukung teknik bela diri tingkat mendalam. Ini sama sekali tidak proporsional. Semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin dia hanya bisa membalas. Namun, ketika dia melihat situasi murid-murid klan Feng saat ini, jantungnya berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Ketika dia mendengar bahwa Feng Hao dipaksa masuk ke pegunungan binatang ajaib, dia segera kehilangan rasa kesopanannya. Di saat kecerobohan, dia berakhir dalam situasi seperti itu. Berhenti. Saat dia berbicara, Ouyang Peng melangkah maju. Dia tidak bisa menyaksikan Feng Chen terbunuh karena dia adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Tuhan itu. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memiliki hubungan dengan klan Feng. Dengan intervensinya, kedua belah pihak secara bertahap berhenti bertempur. Manager Ouyang. Huli dan Yang Chong menangkupkan tangan sebagai salam. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan terhadap Ouyang Peng. Mereka sangat jelas tentang kekuatan rumah lelang kesepakatan. Bahkan rumah lelang kesepakatan di kota Yulan lebih kuat daripada empat klan besar. Hanya saja mereka tidak ingin bersaing dengan mereka. Manager Ouyang. Feng Lai menyekan oda darah dari sudut mulutnya dan berjalan mendekat. Suaranya sedikit lemah. Sepertinya dia menderita luka yang cukup berat. Mengapa kau melakukan ini? Ouyang Peng mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Mereka tahu bahwa klan Hu dan klan yang telah membentuk aliansi, tetapi klan Feng masih menyerang klan Hu. Bukankah ini mendekati kematian? Keduanya mengirim orang untuk membunuh junior klan saya, memaksanya ke area tengah pegunungan binatang ajaib. Keberadaannya masih belum diketahui. Itulah mengapa saudara Chen datang untuk mencari keadilan. Wajah Feng Lai menjadi lebih suram saat dia berbicara. Murid bela diri muda yang memasuki area tengah pegunungan binatang ajaib pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Muda. Ouyang Peng melirik Feng Chen. Mungkinkah itu dia? Dia memikirkan sosok di arena dua hari lalu, pemuda yang baru saja memperbaiki namanya. Tanpa sadar, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa pria berjubah hitam itu sepertinya memiliki hubungan dengan pemuda itu. Karena aura di antara keduanya sepertinya agak mirip. Mungkinkah? Hatinya bergetar ketika dia memikirkan adegan di mana pria berjubah hitam menyerahkan manual rahasia kepada Feng Chen. Ada begitu banyak orang di sana, tetapi mengapa dia tidak memilih siapapun, tetapi memilih Feng Chen, yang telah mengundurkan diri sebagai pemimpin klan. Hanya ada satu kemungkinan, pria berjubah hitam itu mengenal orang-orang di sekitar Feng Chen, dan hubungan mereka sangat baik. Bahkan mungkin mereka adalah guru dan murid. Dia dipaksa masuk ke Magical Beast Mountain Rang. Oh yang peng tertegun. Jika demikian, mengapa pria berjubah hitam itu tidak muncul saat itu? Berlapis-lapis misteri membuatnya bingung, tetapi dia masih harus mengurus masalah di depannya. Tidak peduli apa mentalitas pria berjubah hitam itu pada saat itu, dia harus melindungi Feng Chen. Mari kita hentikan masalah ini. Dia melirik Feng Chen dengan penuh arti, lalu menoleh ke Hu Li dan Yang Chong. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, klan Feng bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Mendengusnya sangat jelas, mengingatkan mereka bahwa pria berjubah hitam itu bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Pada prinsipnya, rumah lelang kesepakatan tidak dapat campur tangan dalam perselisihan pasukan lokal, tetapi untuk menyenangkan apoteker tingkat mendalam, Ouyang Peng tetap melangkah maju. Klan Feng mundur, dan klan Hu dan klan yang tidak menghentikan mereka. Tidak peduli apapun, tujuan mereka telah tercapai, dan masalah masa depan telah dihilangkan. Dalam pertempuran kacau ini, enam murid Feng klan kehilangan nyawa mereka, dan lebih dari seratus orang semuanya menderita berbagai tingkat cedera. Dalam perjalanan kembali, Feng Chen menundukkan kepalanya, matanya berkedip. Itu benar, Hao Er memiliki perlindungan dari ahli itu, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya. Dia mungkin memperlakukannya sebagai pengalaman pelatihan. Baru setelah kemunculan Ouyang Peng dia mengingat pria berjubah hitam itu. Teknik bela diri tingkat mendalam dapat dilakukan begitu saja, orang itu pasti orang yang luar biasa. Selain itu, Feng Hao juga secara keliru mengakui hubungan keduanya. Dengan ahli seperti itu, Feng Hao tidak mungkin bertemu dengan kecelakaan apapun. Setelah memikirkan ini, Feng Chen menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan baru kemudian dia melihat situasi kerumunan. Wajahnya berkedut, dan hatinya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Ini semua karena dia. Benar saja, impulsif dapat dengan mudah merusak banyak hal. Jika bukan karena penampilan Ouyang Peng, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hu Klan, Yang Klan, apapun yang terjadi, aku harus menghancurkanmu. Mengepalkan tinjunya dengan erat, mata Feng Chen perlahan memerah. Namun insiden lain, dan itu masih karena pemuda itu. Orang-orang di kota Yulan semuanya membicarakannya. Sejak pemuda itu dipaksa masuk ke tengah-tengah pegunungan binatang ajaib, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Jika dia masih bisa bertahan dalam situasi ini, maka Klan Hu dan Yang pasti akan dicopot oleh pemuda itu. 20. Pegunungan binatang ajaib adalah area terlarang di negara kabut barat. Ada magical beast yang tak terhitung jumlahnya di dalam, tetapi pada saat yang sama, ada juga eliksir yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, sering ada kelompok tentara bayaran yang memasuki pegunungan untuk mencari eliksir. Bahkan Martial Masters tidak berani memasuki area tengah. Jika orang biasa masuk, itu pada dasarnya akan menjadi jalan buntu. Bangun! Ini bukan air terjun kecil, tingginya juga lebih dari 20 meter. Saat air turun, ribuan ombak memercik, menciptakan pemandangan tersendiri. Ini dia! Suara Elder Fan datang dari ring. N. Feng Hao merobek pakaiannya dan berjalan di bawah air terjun. Begitu dia mendekat, semburan air mengalir deras dan mendarat di tubuh Feng Hao. Bahu dan punggungnya langsung memerah, tapi dia hampir tidak bisa menahannya. Semakin dekat dia, semakin besar tekanan semburan. Ketika dia berada di dekat tengah, dia langsung hanyut oleh semburan. Aku tidak percaya. Feng Hao memanjat dan bergegas lagi. Dia mengulangi proses ini selama beberapa jam sebelum akhirnya menemukan pijakannya di bawah air terjun. Bum-bum-bum. Semburan itu jatuh tanpa henti, menghantam tubuh Feng Hao dengan keras, menyebabkan dia bergoyang dan kehilangan keseimbangan. Bertekun. Feng Hao mengertakan gigi, kakinya seolah terpaku ke tanah. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi dia tidak berani bersantai sama sekali. Dengan dukungan sejumlah besar ramuan spiritual, Feng Hao tidak takut menyianyaiakannya. Begitu saja, setelah tiga hari, dia akhirnya bisa melayangkan tinjunya ke bawah air terjun. Dalam tiga hari ini, Feng Hao akhirnya merasakan manfaat dari tekanan eksternal. Satu set tinju panjang biasa sebenarnya jauh lebih efektif daripada berlatih gerakan harimau kedua. Lapar, makan ikan. Awalnya, dia tidak terbiasa makan ikan, tapi sekarang, mentah, Feng Hao bisa memakannya, semuanya demi memulihkan kekuatan fisiknya. Setelah lima hari, Feng Hao menerobos batas tingkat keempat dan mencapai ranah murid bela diri tingkat kelima. Kekuatannya secara alami meningkat secara eksponensial. Ini masih belum cukup. Suara penatua Feng terdengar dari ring lagi. Jika kamu belum mengalami ujung hidup dan mati, kamu tidak dapat merangsang potensimu hingga batasnya. Akibatnya, Feng Hao menambahkan aktivitas lain ke latihan hariannya, yaitu bertarung dan membunuh binatang ajaib. Melolong. Petik 2. Apa yang muncul di depan Feng Hao adalah raging flambis. Tubuhnya seperti macan tutul, dan bulunya yang merah menyala seperti nyala api. Itulah mengapa disebut raging flamb. Itu tidak memiliki peringkat, dan kekuatannya berada di sekitar tingkat ke-6 murid bela diri. Ini adalah tingkat keberadaan terendah di area tengah. Dia sedikit berjongkok, seluruh tubuhnya perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Matanya cerah, dan momentumnya tidak kalah dengan raging flambis. Mengaum. Setelah berputar-putar dua kali, raging flambis melirik ke arah dan bergegas menuju Feng Hao. Mulutnya yang bau dan cakarnya yang tajam muncul di depan Feng Hao dalam sekejap. Sua. Feng Hao pindah. Secara alami, dia tidak akan cukup bodoh untuk bertabrakan dengannya. Dengan dorongan tangannya, seluruh tubuhnya terlempar ke udara dan mendarat di belakang raging flambis. Cambuk kaki dengan kejam menabrak salah satu kaki belakang raging flambis. Bam. Kekuatan murid bela diri tingkat kelima meledak, menyebabkan raging flambis terhuyung-huyung. Saat menoleh, Feng Hao sudah muncul di belakangnya lagi. Satu tendangan demi satu. Kecepatan raging flambis sangat berkurang. Saat berlari, ia juga tersandung. Ia juga merasa ada yang tidak beres. Dengan raungan yang tidak rela, itu berlari ke kedalaman. Mau lari. Ini adalah makanannya selama beberapa hari terakhir. Feng Hao secara alami tidak akan membiarkannya lolos. Dia melompat tiga atau dua kali dan mengejarnya. Sepanjang jalan, Anda mengejar saya. Setiap kali Feng Hao menyusul, dia harus menghadapi cakar tajam dari raging flambis, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain melambat. Kecerdasan binatang ajaib ini tampaknya sangat tinggi. Sepanjang jalan, alis Feng Hao sedikit berkerut. Di masa lalu, raging flambis pada dasarnya bertarung sampai mati. Bahkan jika lolos, itu tidak akan selincah ini. Tidak lama kemudian, raging flambis mengebor ngarai kecil dan menghilang tanpa jejak. Di mana dia bersembunyi. Sosok Feng Hao berhenti di tepi ngarai. Matanya dengan hati-hati memindai segala sesuatu di ngarai. Interiornya subur dan subur, tetapi Feng Hao berhasil menemukan beberapa petunjuk. Tanpa peringatan penatua Fen, dia percaya bahwa seharusnya tidak ada binatang iblis yang bisa mengancamnya. Dia menegangkan sarafnya dan dengan hati-hati menjaga sekelilingnya saat dia perlahan masuk. Mengikuti jejak ini, tidak lama kemudian, Feng Hao menemukan sebuah gua kecil. Setelah pengamatan, dia juga bisa yakin bahwa ini pasti sarang dari raging flambis. Haruskah aku masuk? Ini menyulitkan Feng Hao. Sarang ini relatif sempit. Begitu dia masuk, gerakannya pasti akan dibatasi. Jika raging flambis menyergapnya lagi, hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Hai. Suara elder Fen datang dari ring. Sepertinya terkejut. Tes-tes. Aku tidak percaya ada hal sebagus ini di tempat ini. Hal baik. Feng Hao tertegun. Iya. Sosok transparan Penatua Fen melayang keluar. Ujung hidungnya bergerak sedikit. Rangkaian ramuan dibagi menjadi tiga jenis, biasa, langka, dan raja. Ada ramuan langka di sarang ini. Ramuan langka. Mata Feng Hao berbinar. Ensiklopedia Pestisida Ilahi juga telah menyebutkan nilai ramuan, dan ada ratusan ramuan langka dan berharga dalam daftar ramuan yang telah ditandai secara khusus. Harta karun sulit ditemukan. Aku tidak berharap menemukannya di sini. Memikirkan hal ini, Feng Hao sedikit ingin mencoba. Begitu dia berjalan ke pintu masuk gua, dia berhenti. Masih ada Raging Flame Beast di dalamnya. Dia hanya bisa menunggu sampai itu keluar. Feng Hao dengan hati-hati bersembunyi dan menatap pintu masuk gua tanpa berkedip, menunggu Raging Flame Beast keluar. Namun, Raging Flame Beast sepertinya mampu mendeteksi keberadaan aura yang aneh. Sehari berlalu, dan tidak ada reaksi dari gua. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa mundur lebih jauh. Benar saja, setelah Feng Hao mundur dari batas ngarai, hanya setengah hari telah berlalu sebelum kepala Raging Flame Beast muncul dari gua. Feng Hao, yang bersembunyi di kegelapan, tidak berani bergerak sedikitpun. Setelah mengulanginya beberapa kali, Raging Flame Beast akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan keluar dari gua. Tidak ada senjata tajam di tangannya, jadi Feng Hao membuat tombak kayu yang dipoles. Ketika Raging Flame Beast lewat, dia tiba-tiba meledak, dan tombak tajam itu langsung menembus perutnya. Itu jatuh di sana, dengan genangan darah mengalir keluar, dan segera tidak ada suara. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao mengabaikan Raging Flame Beast yang sudah mati dan berjalan cepat menuju ngarai. Dia tidak sabar untuk mencari tahu ramuan langkah apa yang ada di dalam gua. Begitu dia memasuki gua, gelombang aroma obat menghantam wajahnya, membuat Feng Hao yang lelah merasa segar kembali, dan langkah kakinya secara alami dipercepat. Terima kasih telah menonton!